Aksi separuh akhir Piala FA antara Johor Darulta Simjideti berdepan selangor FC di Stalim Sultan Ibrahim Isnin ini di jangka panas serta ranca. Sekuat Hari Mauselatan, turun dengan misi mempertahankan kejuaraan yang dimenangi pada edisi lalu. Sementara, Derejayan memburu kejuaraan Piala FA buat kali ke-6 sekaligus berpeluang menjadi juara terbanyak. Bukan setakat menampilkan pertembungan antara dua pasukan terbaik dalam negara ini. Memandangkan dua pasukan itu menghuni kedudukan 1 dan 2 di kartal Liga Super. Malah tumpuan turut terah kepada persaingan membabitkan penembak tepat dan arkitek pasukan yang jelas menjadi antara faktor utama mereka berjaya memperagak aksi cemerlang sehingga ke hari ini. Sekuat bimbingan Esteban Solari pasti menyandarkan harapan kepada gandingan berbisa mereka yaitu Fernando Forresteri dan juga Bergson da Silva. Dengan 15 gol daripada Forresteri untuk muncul selaku penjaring terbanyak Liga Super dan 9 gol daripada Bergson. Dua itu sudah mencetak 24 gol buat GDT dalam Liga Super. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik dari dunia bola sepak tanah air pastinya. Mereka juga boleh berbangga dengan perancang mereka yaitu Arif Aiman Hanafi yang melakar 9 bantuan gol selain Forresteri yang membuktikan bukan hanya mampu meledak gol tetapi mampu membantu mencipta gol dengan 7 bantuan. Jika GDT ada Forresteri dan Bergson selangor FC juga tidak kurang hebatnya dengan prestasi ditunjukkan Airon Dilfalle yang mencetak 13 gol pada musim pertamanya dalam kancah bola sepak tempatan. Namun Airon perlu bekerja lebih keras sekiranya mahu membolosi gawang GDT memandangkan benteng GDT pada musim ini cukup ampuh dan hanya tewas menerusi situasi bola mati. Pemain kebangsaan Faisal Halim menyombang 7 gol selain melakukan 6 bantuan gol dalam aksi Liga Super. Mereka juga memiliki Mukheri Ajakmal Mahadi yang berjaya menjaringkan 3 gol dalam Piala FA setakat ini. Sekian informasi kami buat semoga bermanfaat.